selamat menikmati selamat menikmati pH 8 lebih 1,8 kita naikkan jadi pH 11, pH 12 kita hitung dulu TDS nya ini treatment TDS di TDS nya total TDS nya di 1,800 kalau kita ubah electrical conduction nya conductivity itu kepekatannya itu di 3,700 oke lumayan ya treatment nya cukup berhasil kita mengolahnya ini sekitar 50 kilo 50 kilo sekarang saya akan berikan kapur kasih kapur dikit kita kasih kapur dikit sampai jumpa dikit 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 kita kita ambil kita kairkan terima kasih 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 sekali PH 12,7 ya PH 12,7 gak masalah karena kita akan pakai urea sama itu biarkan dulu Nanti kita atur kemudian Berarti pH sudah naik Sekarang kita kasih Soda as Kita kasih Soda as Matrium karbonat Na2CO3 Kita kasih Sekitar 100 gram Kemudian kita kasih Pupuk urea Kita kasih pupuk urea Sekitar 100 gram Juga Oke Kita lanjut Kemudian kita masukkan Kulit pisang Ya teman-teman ya Kulit pisang Karena kulit pisang ini Mengandung Tanya Potasium Ini kulit pisang Sudah saya rendam Ini sudah saya rendam Jadi Masukkan aja semua Ini sudah direndam Ini adalah Balan pelarut yang josh Ini kulit pisang Oke Kemudian kita aduk Kulit pisang Banyak mengandung Potasium Atau kalium Jangan remehkan Jadi ini Kita gunakan Pengolahan yang murah Kemudian kita ukur Kemudian kita ukur PH sekarang PH sudah bagus Menjadi 10,4 10,4 Kita boleh Tambahkan kapur Sedikit Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita ukur lagi Kita ukur lagi PH nya Berapa 10,2 Jadi kita Naikkan PH nya Dengan soda api Karena PH tidak stabil Kembo Aka masukkan Tambahkan soda api Tambahkan soda api Tambahkan soda api Terima kasih telah menonton! 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 Menyengap! Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman, demikian teknik perendaman ala rumah tangga!